Seorang pelajar terkapar di markas Pores Serang, Bantar. Tendangan kerasan ayah mendarat tempat di dada, membuatnya terpental dan sempat sesaat tidak sadarkan diri. Emosi bapak ini tidak terbendung, menyaksikan anak yang berusaha ia sekolahkan berulah hingga digiring ke kantor polisi. Sejumlah orang tua pelajar lain menangis malu melihat anaknya diamankan gara-gara terlibat tawuran. Pelajar yang diketahui membawa senjata tajam berhasil melarikan diri. Dari belasan pelajar SMK di Serang, Banten yang terjari, beberapa di antaranya baru menyelesaikan ujian nasional. Polisi memanggil para orang tua untuk menjamin anaknya agar tidak mengulangi aksi tawuran. Seperti ini. Bukan kita melakukan penangkapan, hanya kita melakukan penamanan. Mengingat ini ada adik kita, pelajar kita, menerus-menerus kita. Ya saya rasa terlalu disayangkan kalau sampai sedang seperti itu. Ini penjagaan dari kami, sehingga mungkin dampaknya tidak lebih luas lagi. Walau ditangkap saat sedang terlibat tawuran, polisi hanya mendata dan langsung mengembalikan mereka ke orang tuanya. Adi Masda, Serang, Banten.